Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Bang Nababan Red Shadow Legends hari ini saya mau kasih tahu jual artifak tapi ini ya ya tidak masalah jual artifak ada beberapa primary stat yang tidak terlalu kita perlukan sebenarnya jadi bisa kita jual aja dan ya lumayan nambah-nambah nambah-nambah silver untuk naikin artifak yang yang primary statnya itu lebih kita gunakan gitu Oke kita ke ke sini dulu ya Nah kalau kita kan eh mungkin teman-teman banyak-banyak juga yang yang tidak tahu Artifak itu yang mau di diapain gitu kan eh mana artifak yang dipertahankan atau enggak Nah kalau saya sih eh biasanya eh yang saya jual itu yang bintang 4 kebawah itu wajib dan bintang 5 itu yang yang eh primary statnya itu tidak terlalu bagus kira-kira gitu jadi biasanya yang saya eh ini yang biasanya teman-teman kebawah sarung tangan baju dan sepatu nah karena kalau a helmet senjata dan sil itu emma primary statnya kan sama contoh kalau a sarung tangan itu kan ini ada etek persen ada yang critical rate itu beda-beda sementara kalau apa ya helmet wavon dan sil itu bakal sama terus enggak berubah sementara kalau sarung tangan baju dan sepatu itu beda-beda bisa ada seperti misalnya sepatu bisa di speed bisa etek persen bisa defense persen dan macam-macam Nah kalau menurut saya sih di yang bagus kita pakai eh terutama di di ini ya di di sarung tangan dan baju ini atau chest plate itu yang ada ada persennya yang ada kata persennya entah apapun itu dulu deh misalnya etek persen defense persen SP persen yang ada persennya karena ada yang tidak pakai persen contoh seperti ini akurasi dia enggak pakai persen ada lagi enggak ya kita lihat dulu ini sepertinya sudah saya jual seperti ini sepatu ada sepertinya ada sepatu menghadap persennya karena saya biasanya langsung jual sih jadi untuk contoh ini eh chest plate atau baju itu tidak pakai etek persen tidak ada kata persennya jadi etek jadi ini kalau kita pasang apalagi kita membutuhkan primary statnya ini etek persen ini etek ini itu hitung-hitungannya kalkulasinya itu rendah bakal rendah jadi cukup kita yang di sini aja kita yang enggak pakai persen di tiga ini di situ aja kita enggak pakai persen kecuali kalau sepatu ya sepatu kita kita fokus di speed jadi biasanya eh saya lakukan gini kemudian saya checklist ini SP etek dan defense nah jadi akan kelihatan ke kita eh apa namanya eh artifak-artifak yang kandungannya hanya yang ini SP etek dan yang dipensi yang tidak ada persentasenya nah gitu jadi Hai ini Hai biasanya saya jual gitu biasanya saya jual karena eh kalau kita pasang ini contohnya ini etek persen di sepatu eh walaupun eh substatnya ini lebih bagus tapi itu Hai secara secara keseluruhan nanti pengok kita optimalkan eh champion itu akan kurang gitu jadi kalau sepatu ya udah speed aja gitu karena memang di direk di red ini speed itu memang hal utama gitu jadi sepatu itu ya cukup aja di di apa di speed yang lain ya saya jual biasanya gitu Nah kalau di baju misalnya gini baju kita misalnya perlu defense persen sementara ini ada defense jadi kalau kita kita misalnya pakai kan ini total dari defense persen kita itu kan akan jauh lebih sedikit dibanding kalau kita pakai defense persen contoh saya yang defense persen ini ya hai 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 contoh kemana tadi Hai nah ini kalau ini kan defense tanpa ada persen seperti ini persen jadi kalau teman-teman mau coba mana yang bakal akan mempengaruhi total dari defense yang ini Hai kalau kita maksimalkan dia ke level 16 dia akan lebih besar eh yang pakai persen ini jadi yang ini saya enggak pakai ini saya jual yang ini saya pakai Nah gitu saya pokoknya di saya lebih dominan itu di sarung tangan dan baju itu yang ada persennya selain selain itu saya jual langsung kita kembali gini dibisanya langsung saya jual kecuali kalau yang bintang enam teman-teman bisa tahan nanti keperluannya misalnya ke ke apa ke apa namanya untuk kebutuhan eh kalau ada turnamen turnamen artifak eh artifak ya yang naikin level artifak naikin sampai level 8 baru jual nanti lagi biasanya saya segitu atau saya masukkan ke champion-champion yang masih untuk apa aja sih apa namanya pelengkap-pelengkap di pek senwar yang belum yang yang kedepannya biasanya saya bakal tumbalin itu champion gitu jadi ya untuk untuk bukan apalah jangka panjang lah jadi misalnya ini sudah ketemu seperti ini saya langsung sel aja gini sel aja karena memang Hai tidak apa ya sudah saya coba memang tidak tidak ini ya tidak tidak besar kadarnya jadi kita cap mau naikin sampai level 16 pun kita tinggal dulu yang bintang enam ya karena ada event artifak sekarang jadi kalau saya naikin ke level 16 pun itu enggak mengaruh banget ke ke champion kita gitu walaupun misalnya eh apa ya substatnya bagus tapi kan tidak ada garansi pas kita naikin artifak substatnya yang kita butuhkan itu 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 yang naik itu yang kena nah gitu kemudian eh satu lagi yang ini ini kan art sisa-sisanya bintang enam lah anggap eh kalau saya biasanya kan eh yang speed butuhnya biasanya sepatu itu speed jadi kalau Hai sepatu yang etek Hai ESP etek semua etek persen itu kurang kurang ini kan kurang cocok gitu eh kalau dikalkulasikan kalau kita misalnya teman-teman perhatikan perhitungannya totalnya nanti ke power jenban teman-teman itu terus itu enggak nondang gitu loh teman-teman jadi contohnya gini sepatu nih etek persen disini tuh apa etek persen slotnya ini mengurangi slot ini akan mengurangi akan bikin jomblang lain sementara kalau etek kan kita sudah ada bisa disini bisa juga di disini di apa namanya disini di ring atau disini kita bisa-bisa pakai disitu gitu loh jadi kita enggak enggak kita menghabiskan slot speed itu sebentar ini tadi sayang gitu loh slot sepatu itu kita pasang atek persen atau etek gitu nah jadi ke biasanya ya saya langsung jual aja gitu loh Hai contohin ya buat apa gitu jadi ini saya jual aja kalau SP persen masih adalah tengker gitu kita buat tapi kalau yang eh yang etek persen saya enggak pakai walaupun di legend Hai kalau saya sih tenang santai aja karena eh Aduh sayang banget itu eh FB misalnya gitu kan eh di jual gitu kan kalau artifak kan datang dan pergi kan gitu kan kita bisa cari lagi kan apalagi kita rutin main ada aja datangnya tapi ini bisa kita pakai untuk naikin eh ini pun dijual ini tapi karena ada apa namanya turnamen artifak nanti habis itu pasti saya jual nah eh kan lumayan misalnya kita dapat sebanyak apa ya silver bisa kita gunakan untuk naikkan eh level-level artifak ini kalau artifak mana yang mau kita naikin contoh kita mau nunggu kan nah tangan juga ini cocok dijual ini enggak cocok enggak tek tek persen di di tangan itu nggak cocok tapi yang jelas biasanya saya gini aja teman-teman lakukan aja filter minimal yang ini kalau pusing mikir gini yang jelas yang non-persennya nggak ada persennya udah jual aja udah aja kalau kalau lagi ada turnamen naikin turnamen artifak setelah selesai turnamennya udah jual lagi karena nggak berguna lumayan nanti nambah-nambah ke silver untuk naikin level oke kita perhatikan dulu kita cari sampai dulu yang mau kita naikin dulu hasil penjualan hasil penjualan artifak kita naikkan dulu satu artifak ya mana cocoknya spi yang saya suka ini ada speednya ini ada speed Oke saya coba ini dulu upgrade jadi ah ini ada kita silver punya 1,3 juta kita lihat dulu apakah ini bisa kita pakai untuk sampai ke 816 kita lihat yuk bikin sebel ini sih 2 juta silver itu kadang enggak ada harganya ini kalau direkam biasanya itu sedikit gagalnya kalau enggak pasti direkam dia pengen lemper HP 1 tapi kalau pas dia lagi filetnya itu bisa sampai saya sampai sering sampai di atas 20an lebih berturutur gitu file-file-file sampai 20 itu yang bikin emosi mau yang selang-seling kan aduh gimana kan enak ini dari 12 ke 13 aja kadang dia belum dari 13 ke 14 dia harus ada mercy sistem juga ini kalau misalnya contoh 50 kali gagal ya balikin duitnya nah silvernya iya kan ini dari 1 juta dari level 12 ke 13 ini udah mau habis 500 ribu silver cuma naikin satu level gitu loh ini kalau 1 juta itu habis untuk satu artifact aja ini masih bintang 5 loh belum bintang 6 kalau kita bikin 1 juta deh misalnya untuk satu artifact satu champion itu punya enam enam yang harus kita naikin punya enam berarti kita harus menyiapkan 6 juta silver ya gampang sih mengumpulkan silver itu sebanyak 6 juta yang sulit itu adalah energinya karena kita kan mau farming baik farming champion atau farming khusus silver ya kan butuh-butuh energi nah energinya ini yang gampang ngabis gitu mau ngabisin seribu mas 30 menit gak sampai loh kalau saya ya ini tadi silver 1,3 juta jadi habis 1,1 juta pelaring 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 ini teman-teman daripada saya kita bisa berlanjut 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 temaki temaki oke teman-teman sampai disini dulu itu gitu cara bagi saya sih enggak semua silver itu bisa kita simpan dia jual aja biar bisa muter lah kalau kita ada kekembangannya gitu sih kira-kira gitu ya teman-teman sampai jumpa enjoy your game salam